Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perancangan membangun site baru di kota Yogyakarta dimana software yang akan kita gunakan untuk membuat perancangan kali ini yaitu menggunakan software atol baik, karena site yang akan kita bangun berjumlah 5 silahkan ikuti langkah-langkahnya berikut ini pertama kita klik file, kemudian pilih new, kemudian pilih from a document template karena kita tidak memiliki data sebelumnya atau database sebelumnya, karena kita melakukan perancangan 4G, kita pilih yang LTE kemudian klik ok nah kemudian akan tampak seperti ini yaitu lembar kerja yang baru dimana yang nantinya disini itu akan kita letakkan sebuah peta sebelum kita memasukkan petanya pertama kita klik dokumen dulu kemudian pilih properties nah di projection ini nah di projection ini kita pilih yang favorit kemudian WGS84 nah kita pilih yang WGS 8449S kemudian langsung pilih ok saja kemudian untuk display nya kita pilih yang WGS84 saja di bagian paling atas langsung klik ok saja nah untuk yang degree format nah kita pakai yang format paling bawah karena kita nanti akan terlihat angka-anganya koordinatnya menggunakan longitude dan latitude pada GPS jadi klik yang paling bawah kemudian klik ok nah setelah melakukan pengaturan seperti tadi kita langsung saja import petanya yaitu peta jawa klik file kemudian pilih import kita cari folder yang sudah berisi map atau peta pulau jawa nah disini sudah ada kita pilih saja keduanya klik open kemudian langsung saja pilih import nah sudah terlihat muncul sebuah peta pulau jawa kemudian kita input data saja meliputi vektor klater dan ketinggiannya sama juga klik import kemudian pilih folder data klater pertama yaitu yang akan kita import yaitu klater dulu kemudian dipilih yang index kemudian pilih open kita pilih klater klasis kemudian klik ok nah sudah terlihat nanti petanya akan tertupi dengan warna abu-abu namun ini masih belum spesifik ke lekukan-lekukannya bisa kita import lagi masih di folder data klater pilih yang height atau ketinggian pilih yang index juga klik open nah kita untuk yang satu ini pilih altitude nah sudah terlihat bahwa warna abu-abu tadi sudah sesuai dengan lekukan peta-peta tadi kemudian disini juga terlihat apa sebuah bintik-bintik kali ya seperti jerawat pada peta-peta ini yang menunjukkan ketinggian dari daerah tersebut atau dataran tinggi kemudian yang selanjutnya yaitu import vektornya masih di dalam folder data klater pilih vektor kita pilih vektor kemudian index open pilih yang vektor dan langsung saja pilih import bisa dilihat ini sedang melakukan proses importnya bisa ditunggu saja proses importnya sudah selesai kemudian langsung saja kita import bagian site kita klik site klik kanan kemudian pilih yang open table nah disini langsung saja kita import data site yang sudah kita dapatkan kita buka nah disini sudah ada file bernama new site klik open saja kemudian klik import nah sudah ada site disini bisa kita lihat lagi di bagian petanya nah disini sudah tampak site yang akan kita bangun di daerah Yogyakarta langsung saja kita perbesar untuk memperjelas petak atau dari site ini nah bisa dilihat nah disini tertera sejumlah 5 site kemudian kita yang langkah berikutnya yaitu membuat antena baru untuk yang khusus 4G kita pilih yang tab parameter kemudian radio equipment pilih antena klik kemudian new nah disini untuk disini harus juga sesuai dengan data yang sudah kita punya mulai dari beam mid nya kemudian gain horizontal pattern atau pola pancar yang horizontal kemudian yang kedua pola pancar yang vertikal kita buka dulu datanya kita cari nah kita lihat nah ini file yang berisi data-data antena yaitu di file dalam ekstensi excel langsung saja kita buka nah untuk penamaannya disesuaikan saja dengan data yang ada yaitu mulai dari namanya beam width nya dan gain nya nah ini untuk pola pancar yang horizontal dan ini yang pola pancar vertikal langsung saja kita kasih nama harus sesuai dengan ini 4G antena kita buka saja nah untuk gain nya sebesar 17 db kemudian half power beam width nya sebesar 60 db nah selanjutnya itu horizontal pattern nya kita import saja kita lihat dari sini kita block saja nah setelah setelah itu langsung kita copy klik copy kemudian paste baik saya lanjutkan lagi kita lihat lagi data yang excel tadi setelah di block kita klik kanan itu baik baik saya lanjutkan lagi untuk data yang excel tadi kita klik kanan kemudian pilih copy kita copy kan saja di yang horizontal pattern nya kita control V aja nah sudah muncul data datanya disini kemudian klik apply nah kemudian akan tampak disini yaitu pola pancarnya kemudian untuk yang vertikal pattern nya sama juga kita block sampai ke bawah datanya karena banyak ini sama juga seperti tadi klik kanan kemudian copy kita buka lagi atol nya ctrl V kemudian apply nah muncul pola pancar seperti berikut seperti ini kemudian sudah kita masukkan sesuai namanya 4G antena kemudian bimbitnya sebesar 60 gainnya sebesar 17 dbi langsung aja klik oke nah kita kembali lagi ke tab network kemudian masuk ke yang transmitter klik kanan kemudian buka yang open table kita nanti akan import data data transmitter nya nah kemudian kita pilih aja disini yang file dengan nama transmitter open table kemudian kemudian pilih import setelah muncul kita bisa buka lagi disini nah sudah muncul sektor-sektor pada antena tadi pada site tadi nah kemudian yang selanjutnya kita import cell nya kita klik kanan transmitter cell kemudian open table nah sama juga seperti tadi open table kemudian import maksudnya kita pilih yang sel kemudian kita langsung saja pilih yang open langsung saja import nah sudah data-datanya kita lihat yang di map lagi nah sudah nampak disini ada perwarna kita refresh saja dengan f5 nah maka nampak seperti di layar bahwa dengan warna-warna yang kreatif dan berbeda nah setelah muncul disini kita langsung saja prediction kita bikin prediction klik prediction pilih new prediction kemudian pilih coverage by transmitter nah pilih yang general kita namai before kemudian pilih yang calculate nah sebelum melakukan prediction kita harus menyimpan dulu file atolnya jadi kita tidak bisa mengkalkulasi atau memprediksi besar coverage dari transmitter itu sebelum kita menyimpannya pilih saja yes kemudian kita namai dengan 4G planning 4G kemudian pilih save tunggu hingga prosesnya selesai bisa dilihat disini masih loading masih melakukan proses penyimpanan sudah selesai bisa kita lihat warna yang berbeda beda ini ini menunjukkan coverage dari sektor-sektor pada BTS atau InonB maksud kami InonB nah untuk melihat jarak maksimul yang bisa dicakup dari satu sektor kita bisa lihat di click point analysis kita kecilkan saja supaya tidak mengganggu di bagian layar kita pilih side yang nomor satu nah disini side satu side satu satu kita bisa lihat disini coverage maksimalnya yaitu jaraknya 3400m atau sekitar 3,4km nah disini bisa dilihat jarak terjauh yang bisa dicakup dari satu sektor ini kemudian kita akan melakukan perubahan seperti tilting down tilting nya jadi antena sektoralnya kita tilting atau turunkan miringkan ke bawah sedikit sebesar 10 derajat untuk melihat perbedaan dari coverage nya kita buka transmitter kemudian pilih yang side satu satu klik kanan kemudian properties nah pilih yang tap transmitter kemudian kita pilih masukkan 10 derajat saja untuk melihat perbedaannya kemudian pilih apply nah setelah itu kita lakukan prediction lagi klik prediction klik kanan kemudian pilih new prediction masih sama coverage by transmitter nah kemudian pilih calculate nah disini terlihat jelas yang bagian ini setelah kita di down tilting kita lihat di prediction nah maaf saya belum kasih nama tadi yang angka satu disini menunjukkan yang afternya setelah di down tilting kita yang before uncheck list saja nah bisa dilihat hanya cakupannya hanya segini saja berarti sekitar jarak terjauhnya sejauh 2,079 km saja nah bandingkan dengan yang tadi sejauh 3,561 km sekitar segitu nah kita kemudian akuan prediksi satu lagi klik prediction klik kanan new prediction kemudian coverage by signal level klik ok saja kemudian pilih calculate kita hapus saja bagian nolnya pilih calculate nah tampak disini warna biru dan yang paling bagus ini yang paling dekat yaitu warna merah berarti level signal disini adalah yang paling bagus baik sudah kita lihat disini coverage atau jangkauan terjauhnya dari yang dicakup dari masing-masing sektor nah kemudian kita akan melihat sel tetangga maka pilih saja klik kanan transmitter kemudian netboard kemudian intra technology automatic allocation nah pilih aja yang calculate tunggu hingga prosesnya selesai jadi nanti tiap sektor itu ada yang namanya PCI jadi setiap sektor itu memiliki kode unik jadi tidak ada yang sama dengan antara sektor satu dengan sektor yang lainnya kemudian oh ya maaf untuk yang sebelumnya ini yang makeboard yaitu data-data mengenai sel tetangga jadi misalkan satu handset itu berada di tengah-tengah e-note B yang cakupannya luas nanti bisa terlihat handset itu bisa di cover oleh beberapa sektor nah kita lihat saja di bagian edit relation on the map nah bisa kita lihat disini antara masing-masing sektor saling mencakup jadi misalkan handset kita disini nanti bisa di cover oleh beberapa sektor begitu nah kemudian untuk melihat mengasih memberi kode unik atau auto PCI physical cell ID kita klik kanan transmitter kemudian properties nah di display ini di label eh maaf sebelumnya kita klik transmitter klik kanan kemudian AFP pilih yang automatic allocation nah sebelum masuk ke physical cell ID atau PCI pilih frequencies dulu kemudian klik start nah kemudian pilih commit nah selanjutnya masuk ke PCI klik start kemudian pilih commit langsung aja pilih close nah setelah itu klik kanan transmitter lagi kemudian masuk ke properties nah pilih aja yang bagian label nah kita cari bagian cell drop down cell dengan nama physical cell ID nah sudah ketemu kita pilih ini saja kemudian pilih ok pilih apply kemudian ok nah kita tidak pilih disini nah setelah itu akan terlihat nomor-nomor dari masing-masing sektor ini menunjuk menunjukkan bahwa masing-masing sektor itu memiliki kode unik yang tidak sama dengan cell lain sebagai identitas dari masing-masing sektor setelah melihat semuanya dari coveragenya dari transmitter kemudian by signal level kita untuk melihat secara realnya bisa kita langsung export ke google earth ok langsung saja kita export ke google earth pilih saja icon export to google earth klik kemudian propertiesnya kita pilih fieldnya dengan name kemudian transmitter propertiesnya kita pilih site saja kemudian lokasi penyimpannya di sama saja dengan yang tadi real kita kasih nama dengan real planning yang akan nampak nanti di google earth sendiri kemudian setelah semuanya kita pilih saja yang coverage by signal level jadi dari peta atau lokasi nyatanya kita bisa lihat maksimal jangkauan sinyalnya yang dipancarkan dari antena 4G yang sudah kita buat tadi dari masing-masing sektor nah nah berikut terlihat tampak jelas sekali jadi secara realnya sel-sel yang site-site yang kita buat berjumpah 5 tadi akan meng-cover beberapa titik di kota Yogyakarta bisa dilihat disini nah misalkan kita pilih yang site-1 bisa kita pilih ruler ini line-nya meter saja kemudian pen-nya meter kita yang pilih yang site-1 dengan jangkauan terjauhnya bisa dilihat disini sejauh 2318 meter jadi jangkauan eh maaf kesini jadi bisa dilihat jangkauan eh dari site-1 ya maaf nah kita bikin lagi saja dari site-1 menuju ke yang paling luar nah terlihat jelas disini jangkauan maksimumnya sejauh 2261,86 meter jadi sekitar 2,261 86 kilometer baik saya rasa sekian dari saya untuk planning coverage apabila ada kesalahan saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh